Kondisi korban bom bunuh diri saat ini berangsur mulai membaik setelah mendapatkan perawatan secara intensif oleh tim dokter Bayangkara Makassar. Dari 19 korban yang dilarikan di rumah sakit, ini tinggal 4 korban saja yang masih menjalani perawatan. Selanjutnya dokter akan memindahkan keempat korban ini dari ruang perawatan khusus ke ruang perawatan biasa. Pasien sekarang dalam kondisi 4 orang, kondisinya dalam perawatan yang alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan. Ya dari awal masuk sampai sekarang kami sudah melengkapi semua pemeriksaan yang ada, sudah kita bersihkan semua luka-luka yang dialami korban, sehingga sampai hari ini kemungkinan kami akan pindahkan pasien ke ruang perawatan biasa. Alhamdulillah sampai saat ini sudah membaik mereka, sudah mendapat pemulihan yang maksimal. Halo, halo, halo. Saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia. Siang perbaru yuk informasi yang paling baru, independen, dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.